Subrek Mang, aus man Aaaaaaah Iyalah Letak di buji saya Jangan lupa ya, Subrek Hah, pokoknya gue gak mau tau Lo harus culik lagi tuh bocah Jangan sampai dia ngadu sama Santi Dan keluarganya Sialan tuh bocah Berani-beraninya dia kabur Mau main-main sama gue tuh bocah Belum tau dia siapa gue Awas lo nakam Kagak bakal lepas lo dari gue Gara-gara kunci motor disita Repasa gue dorong sampe sini Aduh Perlu gue pribat lagi Belum makan Aduh Mata gue gelap Aduh Bapak Aduh Wer Nakam beneran ilang wer Lah koknya tau Ini babanya lagi nelponnya Bentar ya sim Ini gue lagi nanya ponakan lo Lo bagaimana sih Ponakan hilang Diem aja Diem aja pagi mana sih Dua udah motor motor kemana tau nyari nakam Yaudah cari lagi sono Jangan sampai kasih kemari gue pasukan ini Iya ntar dulu Dua lapar ini Belum makan Yaelah segala perut dipikirin Ponakan lo ono cari dulu Buseh Romana nakam kagak ketemu Dua yang pingsan ini di jalanan Maksud gue Sekalian lo makan di luar sono Sembari nyari Yaelah Maghribatnya Udah makan di rumah aja ngapa sih Makan pake apaan lo Gue agak masak Ngomong padri tadi Kalo agak masak Eh dia Ayo aja hape terus hape Jangan jangan dipikirin Anak lapar mah Bagian gue matiin jalanan bagian Lo ngapa jadi marah marah lo Gue ambil semua nih konci kontrak kan Yaudah Dua makan di luar dah Sembari nyari nakam Wer wer Orang tua pake segala di Olok pinggangin Mau dicabut loh Berkalu sama Tuhan Eh ya adik Kakak sudah Berpesan ke doer Untuk mencari kamu punya anak Jangan adik Sabar dulu Kakak tahu kamu punya tenaga Tapi katong Semua tidak punya kuasa Percuma katong punya tenaga Kalo uang masih di atas segalanya Ya sudah Kakak angkatmu Pasti akan menjaga anakmu dengan baik Eh Eh Mau kemana lu Mang Tau Gue bingung ini Meng Eh itu ada tiang tuh Mang Terus Gue pegangan gitu Biar kagak bingung Emang lu bingung apa sih Mang Nakam ilang Udah seharian belum ketemu Ilang? Ilang dimana Mang? Yah Pertanyaan bodoh dikeluarin Kalo gue tau dia ilang dimana mah Ngapain gue cari sampe bingung begini koplek Ya juga ya Yaudah Lanjutin lagi dah bingungnya Hihihi Pok Mijablay ada pok Ada weh Tapi Daging layamnya abis Adanya tinggal daging landak Mau lu Yaudah Daging apa kek Caca gak yaudah Minya dua pok Jadi satu Biar kenyang Oke siap Pakai telur kagak Jangan pok Jangan Bisul gue belum baik Bisul dimana Mang? Dipandat Apa di selangkangan Mang? Nah ini bibir gue apaan? Eh Buseh Itu mah Bisul permanen Mang Alas dari lahir Hihihi Halo Ngapain? Yang bener loh Kota weh Mang Ikut Mang Mijablay daging landak Sudah siap Eh Buseh Mana orangnya ini Kebiasaan banget dah bibir ngampleh Mesen doang Dinas banget Cekalnya udah jadi Dia ilang Besok-besok gue suruh bayar dulu ah Buru mesen Rugi mulu gue Kalau begini Mau kagak mau Gue yang makan dia Huh Astagfirullah Kok nangkap tiduran disini Ing? Udah yuk Kita bawa ke rumah sakit weh Dari muka-mukanya Kayaknya Dia butuh Perawanan dokter ini weh Perawatan kali Kalau keperawanan dokter juga Saya mau Mang Yaudah Mana kunci gue sini? Gue yang bonceng Agak tau gue Udah pake motor gue Ayo udah Lh Rusep bagaimana man? Lagen Siapa suruh lu ngikut Udah lu Tuntur motor gue pulang meng Lh Hapus amat saya Yaudah Gue ngambil motor dulu Gimana nakam weh? Kaga tau duernya Apa aja kaga tau lu? Jadi anak Tau lu apaan sih weh? Eh bu seh Gimana duer mau tau? Orang nakam pingsan langsung duer bawa kemari Emang ada? Orang pingsan ditanya-tanya bisa jawab? Ada weh Itu yang dihipnosis Boya-boya Het Hipnosis Senosis kali Yang mata merem Ditanya jujur banget jawabannya Gue mau katain Takut dikatanak songong Gue agak katain Tapi so tau Et dah Itu namanya Simbiosisnya Et Berisik banget weh Ini kan rumah sakit weh Lah Dian dan dateng paling berisik Ngapa jadi doer disalahin? Udah buruan Bukan itu pintu Gue mau ngeliat nakam Eh buset ya Ntar cing Nungguin ada perintah dari dokter Et dah Masih lama kagak ya Siapa weh siapa Yang gak lagi nakam? Belum tau amu marukul ngamuk kali ya Eh buset Kagak tau tempat lu ya mang Rumah sakit dikejak kaya Rumahnya Berisik banget Et Pala banggol Ngagul doang lu gede Amana kucing garung aja Takut lu Pake segala ngamuk Geli itu bok Bukana takut Et Malu malu gua buat ya Pala licin Gimana pok kondisinya nakam? Lah tau ini Gua juga belum dapet eksplorasi Udah tungguin aja dulu Ntar juga dokter lah keluar Lu bawa apa nih tuh Lai? Di plastik Eh Ini telur Buat nakam pok Eh buset Dikata orang abis bunting kali Dibuain telur Buah-buahan kagak ada apa emang Buah-buahan belum ada pemasukan dari Penjualan telur-telurku Oh Jadi Untuk sumber darah Hanya ini yang bisa aku bawakan Untuk keponakan ku nakam Den Den Alasan lu sebelah aku munjung den Kak 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 Maaf pak Tolong ya suaranya pak Rasen dulu Dua melin Iya dok Maaf dok Oh iya Bapak doer yang mana ya? Saya dok Ada apa ya dok? Gini pak Untuk kondisi bapak nakam saat ini sudah baik Tapi Dia harus banyak-banyak istirahat ya pak Soalnya Kemungkinan besok bapak nakam Sudah bisa dijenguk Atau langsung bisa dibawa pulang Lah Terus sekarang Belom bisa dijenguk dok? Belum bu Maaf ya bu Permisi Eda Gue udah buain telur Eh Enggak boleh masuk Gimana ini Lai? Yaudah Besok baru sini lagi kita Kalo kagak Kekontrakannya langsung Yaudah 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 Enggak balik dulu dah Tolong jagain nakam ya Iya iya Berserah pulang lu ah Berisi kalo ada lu Gak 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 Suai lu Lah Dari mana lu mau berdua? Akur bener itu kayak biji Lah Akur dong Gotoh gitu loh Eh iya nih Lu gak gak jagung nakam loh Rumah sakit Emang apa emang nakam? Eh udah Kurang update bahasih lu Makanya Lih Jangan jualan mulu dipantengin Lihat juga suasana luar Jadi ketinggalan informasi kan lu? Udah yaudah Ke kandang Kita panen telur dulu Wah Kemon Lai Lah Emang udah pada nelur mang ayam lu? Udah dong Ini aja Udah tiga hari ngirim ke agen-agen Wadih Mantap dah Lancar dong kalo begitu Ancar kentut Yang ada Malah rugi nih Lah Kok bisa Mang? No Gue ganti nolai Milan lagi disuruh Jadi kurir ngantrin telur Aturan sekilo harganya 30 ribu Malah dijual cabuhan sama dia Bukannya untung Malah rumungkan Selalu juga Pal Melon Orang mah Milan pas mau jalan ngirim Kasih tau dulu harganya Ini malah diantepin baik Lah Kok lu jadi nyalain gua Tengok kepala singa Lah Emang begitu kenyataannya Wah Lu begitu Lai Lah lu Lulah Lalu Udah udah Ngapasih pada ribut Kayak bocah Lu lagi nilai Lu metet yang duluan Eh bu sih Dibandang lagi Udah gini aja mang Berhubung kiosk sama gua Makin maju Yaudah Gua mesin telur Tiap hari 50 kg Luah yang bener lu nih Eh Masuk gua ngorong apa Udah ya Gua mau balik ke kiosk Jangan lupa itu Mulai besok kirim telur 50 kg Iya pari oke Kaga salah deh lu Gua anggap jadi ponakan terbaik Ternyata Bisa juga membantu mamang lu ini Tua gelap Yaudah ya Bye Lai Akhirnya Lai Ada pelanggan tetap satu orang Iya Den Akhirnya Ini tanda-tanda kita Bisa kayak Bob Shadino Den Lah siapa emang itu Tukang solpatu Norabat lu Udah yuk kita ke kandang Lah gas kuy Telur kita laku Telur kita laku Telur kita laku Yeay Yeay Ternyata 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 Ternyata